Halo, selamat datang di Terjemah Hindiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 261-262. Ini dia terjemahannya. Di sini kita akan membuat jurnal, yaitu bagaimana kamu hasil dari pembelajaran pada bab ini. Kamu membuat refleksi tentang pembelajaran pada bab ini ya. Nah, ini tentang jurnalnya. Nah, yang ditanyakan pertama adalah apa yang telah kamu pelajari? Yang telah kita pelajari selama di bab ini adalah bagaimana bentuk promosi iklan pendek yang sederhana, yang mana iklan itu pada umumnya berupa teks pendek yang diciptakan oleh tim kreatif dan mempunyai kemampuan memilih kata-kata serta cara merangkainya menjadi teks yang memiliki kekuatan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan jasa atau barang yang ditawarkan. Nah, itu yang dipelajari pada bab ini. Ya, teksnya ada dua. Iklan bergambar atau yang sederhana. Yang kedua itu iklan baris yang biasanya ada di koran-koran. Nah, lanjut aktivitas yang paling disukai. Silahkan kamu pilih nanti mana aktivitas yang paling disukai dan mana aktivitas yang paling sulit. Aktivitas yang paling disukai dan aktivitas yang paling sulit. Dan apa kira-kira yang perlu kalian lakukan untuk menjadi lebih baik dalam materi ini di masa depan. Jadi di dalam materi memahami teks iklan pendek. Itu dia. Lanjut. Ini ada kata-kata penyemangat dari Maya Angelou. Kamu mungkin menghadapi banyak kekalahan tetapi kamu tidak boleh terkalahkan. Jadi, cuman orang punya masalah dan mungkin ada kalah tapi jangan patah semangat. Nah, itu artinya. Harus tetap berusaha terus. Nah, itulah terjemahan dari halaman 261 sampai 262. mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. 7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-9-8-8-9-9-8-8-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9